Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Manga One Piece chapter 1088 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini Dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori Cerita dimulai dengan menampilkan kilas balik di markas besar Angkatan Laut yang lama Disana, Garp sedang mengajar untuk para marinir baru, dimana salah satunya adalah Kobe Garp memberi pertanyaan tentang apa yang akan dilakukan oleh para marinir dalam suatu keadaan seperti ini Ada seorang bayi dan kakek tua yang sama-sama membutuhkan pertolongan Namun, seorang marinir disana hanya memiliki satu rakit yang bisa menampung dua orang saja Jadi, marinir tersebut hanya bisa memilih satu antara bayi atau kakek tua untuk diselamatkan Pertanyaannya, siapakah yang akan ditolong dalam situasi seperti itu? Dengan yakin, Kobe menjawab bahwa dia akan turun dari rakit Lalu membiarkan si kakek tua dan bayi naik di rakit itu Dengan begitu, mereka berdua sama-sama bisa selamat Walau Kobe harus mengorbankan diri Garp melempar Kobe dengan kapur sambil berkata bahwa itu jawaban yang salah Menurut Garp, marinir muda seperti Kobe harusnya menyelamatkan si bayi dan dirinya sendiri Biarkan saja kakek tua itu tidak selamat Karena umur dari kakek itu pun sudah tidak lama lagi Dari sini, jelas bahwa salah satu pandangan Garp soal keadilan adalah dengan memprioritaskan orang-orang muda Pemikiran seperti itu membuat Garp dimarahi oleh instruktur angkatan laut Sebab bagi sang instruktur, semua kehidupan itu sama, baik tua maupun muda Namun, Garp membantah dengan bilang masa depan anak muda tidak ada batasnya Cerita kemudian beralih ke kilas balik yang lain yang terjadi beberapa minggu yang lalu Saat itu, di pulau Amazon Lily, Kurohige sudah setuju untuk mundur Namun, dia menahan 800 marinir untuk dibawa ke pulau Bihi Vice Admiral Yamakaji yang memimpin para marinir itu hanya bisa diam saja Dan menonton para anak buahnya ditangkap Karena dia tidak mendapat izin dari atasan untuk melawan Yonko 800 marinir yang ditangkap pun takut dan panik Sebab mereka tahu hal buruk akan terjadi apabila mereka dibawa ke pulau Bihi Untung saja, Kobe yang di sana maju mendekati Kurohige Awalnya, Vice Admiral Yamakaji ingin melarang Kobe melakukan apapun Karena tak ada izin dari atasan untuk mengambil tindakan Namun, salah seorang bawahan mengatakan kepada Vice Admiral itu bahwa Kobe sebenarnya adalah anggota SWORD SWORD bisa bergerak di luar rantai komando sehingga Kobe bisa melakukan apapun di sana Walau resiko harus dia tanggung sendiri Kobe pun menawarkan kepada Kurohige untuk melepaskan 800 marinir itu Dan sebagai gantinya, Kurohige bisa membawa Kobe Jadi, itulah alasan mengapa bajak laut Kurohige menangkap Kobe di pulau Amazon Lily Kobe sendiri yang berkorban demi para marinir lain Kilas balik pun selesai dan fokus cerita kembali ke masa sekarang ini di pulau Bihi Tangan pulau dari Avalopizarro telah semakin dekat dengan kapal milik Gar Para marinir panik melihat tangan besar tersebut Mereka sudah mencoba melancarkan tembakan dengan meriam tapi tidak ada gunanya Tangan tersebut terlalu kuat untuk dihancurkan Tashigi pun mengatakan bahwa para marinir harus bersiap untuk melompat ke laut Sambil menolong para warga yang ada di kapal Sementara itu, di bagian pulau Bihif, Kobe sangat khawatir dengan keadaan orang-orang di kapal Kobe tahu apabila tangan pulau Avalopizarro menghantam kapal Maka semua yang ada di sana akan tewas Garp pun dengan santainya bilang bahwa Kobe, Prince Grass, dan Helmepo bisa menolong semua orang di kapal Garp segera memberi mereka arahan Dia sendiri akan menciptakan celah Lalu Kobe harus menghancurkan tangan pulau dari Avalopizarro Kemudian, Prince Grass harus memakai kekuatan buah iblisnya Untuk menghalangi puing-puing dari tangan tersebut Sementara itu, Helmepo harus memastikan bahwa Kobe dan Prince Grass tidak diganggu saat melakukan itu Awalnya, tiga marinir muda itu ragu Tapi Garp menegaskan bahwa Mereka harus bisa membuat keputusan dengan cepat Sementara itu, seorang bajak laut menembak Kobe dengan meriam Tapi Helmepo menebas peluru meriam tersebut Lalu, di bagian bawah, Garp telah bakit kembali Kuzan pun berdiri di hadapan Garp Dan berkata bahwa Garp tidak akan bisa kemana-mana dengan luka seperti itu Garp menjawab, itu hanya goresan kecil Garp kemudian bergerak dengan sangat cepat Sampai-sampai membuat Kuzan terkejut Garp lalu memukul Kuzan Membuat mantan Admiral itu langsung terjatuh ke tanah Setelah memukul Kuzan, Garp menuju ke bukit Tengkorak Dia mengumpulkan haki di tangannya Lalu melancarkan teknik tinju bernama Galaxy Defy Serangan tersebut membuat bukit Tengkorak menjadi terbelah dua Pada saat yang sama, bagian tengah wajah Avalopizarro pun mengalami luka yang serius Dari sini diketahui efek samping dari kekuatan buah iblis Shimashimanomi milik Avalopizarro Pulau yang dia kendalikan menjadi tubuhnya sendiri Sehingga apabila bagian-bagian tertentu dari pulau tersebut terkena serangan kuat Maka dampak serangan akan dirasakan oleh tubuh Avalopizarro Serangan Galaxy Defy dari Garp membuat Avalopizarro terluka Tapi dia masih bisa bertahan Dia pun dengan penuh emosi ingin cepat-cepat menghantamkan tangan besarnya ke kapal milik Garp Namun, Kobe sudah melompat ke depan tangan tersebut Para bajak laut yang melihat itu tertawa Karena Kobe terlihat seperti semut di hadapan tangan pulau Avalopizarro Meski begitu, Garp menaruh keyakinan dan harapan besar kepada Kobe Garp teringat momen di mana Kobe belum lama ini dilatih olehnya Saat itu, Garp berbicara dengan Helmepo mengenai perkembangan Kobe Menurut Garp, Kobe memperlihatkan perkembangan yang bagus Tapi tubuh Kobe memiliki terlalu banyak luka Garp pun bertanya apakah Helmepo tahu sesuatu Helmepo lalu menjawab bahwa Kobe sebenarnya berlatih jauh lebih keras dari para marinir lain Kobe sadar bahwa kekuatan fisiknya lemah Sehingga dia merasa perlu berlatih 200 kali lipat lebih keras dari yang lain Kobe bahkan diam-diam selalu meninjau samsa kapal perang milik Garp Kembali ke masa sekarang, Kobe yang berada di depan tangan pulau Avalopizarro Mengumpulkan Haki di tangannya Dia melancarkan teknik tinju bernama Hannesty Impact Yang mana benturan dari tinju Kobe menghasilkan efek petir hitam Serangan Kobe pun sukses menghancurkan tangan pulau Avalopizarro Dan membuat tangan asli dari Avalopizarro juga ikut patah akibat dampak serangan Kobe Tinju Hannesty Impact dari Kobe benar-benar hebat dan membuat banyak orang terkejut Melihat dampak pukulan Kobe, sepertinya Houshoku Haki Kobe sudah bangkit Tangan pulau Avalopizarro yang hancur pun jatuh menjadi puing-puing Namun, Prince Grass yang telah berada di atas kapal segera memakai teknik bernama Clayness Teknik tersebut menciptakan jaring tanah liat besar yang menahan puing-puing agar tidak menimpa kapal Setelah itu, Kobe hendak jatuh dari udara usai melancarkan serangan Hannesty Impact tadi Untuk saja, Helmepo segera melompat dan membawa Kobe ke kapal Kini, Kobe, Prince Grass, dan Helmepo semuanya sudah naik di kapal Tersisa Garp sendiri yang masih di pulau Bihir Melalui denden Mushi, Tashigi meminta Garp untuk segera datang ke kapal juga Namun, Garp malah meminta mereka untuk melaju dengan kecepatan penuh Garp bilang dia akan menemukan cara sendiri Jadi para marinir di kapal tidak perlu khawatir Yang penting, misi penyelamatan Kobe sudah sukses Keberhasilan misi tersebut akan menjadi pelajaran bagi semua bajak laut di seluruh dunia Untuk tidak macam-macam dengan angkatan laut Garp juga menegaskan semua marinir muda di kapal adalah masa depan angkatan laut Kobe yang mengetahui Garp masih di pulau Bihir Meminta Prince Grass untuk membuat kapal berputar arah Namun, sambil menangis, Prince Grass tidak mengikuti permintaan Kobe Karena Prince Grass sadar bahwa Garp sengaja mengorbankan diri Agar mereka para generasi muda bisa selama Sementara itu, dia perlihatkan keadaan Garp di pulau Bihir Dia tertusuk bilah es besar dari luar Dan tubuhnya mulai membeku dalam keadaan tergeletak di tanah Sedangkan di sekeliling Garp, dia dikepung oleh seluruh bajak laut Kurohege yang berada di pulau Bihir Dalam situasi yang sangat buruk itu, Garp tertawa terbahak-bahak sambil membeku Nanator berkata bahwa pada esok hari akan ada tiga berita besar di koran Pertama, Kobe sang pahlawan muda telah kembali Kedua, Garp sang pahlawan legendaris nasibnya di pulau Bihir tidak diketahui Ketiga, tentang insiden Egghead Dimana Luffy yang menjadikan pulau Egghead sebagai benteng telah dikepung oleh angkatan laut Bagian akhir chapter kali ini memperlihatkan kapal-kapal angkatan laut sudah tiba di pulau Egghead Hal tersebut menandakan bahwa sebentar lagi, pertempuran besar-besaran antara bajak laut api jerami yang melawan Admin Alkizaru, Gorosei Saturn, dan pasukan besar angkatan laut yang datang dengan 100 kapal akan segera terjadi Nah itu tadi, review dan teori tentang One Piece chapter 1088 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun, Syambles Jangan lupa like, share, dan subscribe ya